Kembali lagi di channel ini, dan di video hari ini kita akan mencoba memperbaiki gameplay eFootball 2022 supaya lebih baik. Nah, jadi di video sebelum-sebelumnya, gue pernah bilang bahwa kelemahan eFootball 2022 itu adalah dari gameplay, rumput, dan kadang pergerakan fisiknya itu aneh coy. Dan untuk memperbaiki hal itu, biasanya ada mode-mode untuk membuat kelemahan itu lebih baik. Seperti yang di PES 2021, ada banyak sekali mode seperti kamera, rumput, dan lain-lain. Nah, untuk eFootball 2022 ini masih belum ada, dan kali ini gue akan mencoba memperbaikinya melalui settingan yang ada di game ini. Ide ini gue lihat dari video yang ada di layar kalian sekarang dari channelnya Fujimaru PES. Nah, link di bawah jika kalian ingin untuk melihat video tersebut. Jadi di video tersebut, kita akan mengubah yang pertama yaitu grafik, kita otopastikan itu yang high, jadi kita akan jadikan itu grafiknya high semua. Setelah itu, kamera kita ganti menjadi live broadcast. Nah, karena kalau yang pakai dynamic wide itu bakal jelek banget kelihatannya, kayak game mobile bahkan. Oke, lalu speed juga kita akan tambahin jadi plus 1, karena katanya kecepatan di game ini tuh agak lambat, jadi kita akan naikin kecepatannya jadi plus 1. Lalu yang terakhir, kita akan mematikan direction wide-nya. Nah, itu yang bundar di pemain ketika memegang bola, nah itu kelihatan jelek banget. Ehm, ya... Ya, jadi nggak enak lah kelihatannya. Dan juga di sini gue akan main Manchester United melawan Bayern München. Dan di sini gue mainnya di malam hari, sebenarnya menurut gue itu lebih bagus di siang hari. Karena kalau di malam hari itu rumputnya kelihatan jelek banget. Kalau di siang hari itu kelihatan lebih baik lah sebenarnya. Dan juga grafiknya juga lebih baik di siang hari. Tapi untuk atmosfer itu gue lebih suka di malam hari coy, ya. Karena kalian tau lah, atmosfer sepak bulan di malam hari itu lebih bagus daripada di siang hari. Oke, untuk bajunya, sepertinya ini sepertinya ini udah bagus ya. Merah sama hitam, nggak terlalu kelihatan sama lah. Walaupun sama-sama gelap. Tapi merahnya Manchester United itu lebih ke oran sih. Oke, ini dia. Dan kita lihat dulu untuk animasinya. Untuk di malam hari sih, ini kayak agak gimana gitu kalau di malam hari. Tapi kalau di siang hari itu lebih bagus, guys. Dan ini juga ya. Seperti yang gue bilang tadi, untuk pergerakan fisiknya itu kadang aneh coy. Kadang ajem, kadang bentuknya lucu gitu lah pokoknya. Kalian tau lah ya. Dan untuk formasinya, di sini gue tidak akan menggunakan formasi 4231. Tapi gue akan main 4213. Ya, karena untuk winger itu gue nggak suka mainnya di LMF. Ya, walaupun untuk pertahanan lebih bagus seperti itu. Tapi untuk penyerangan, gue lebih sukanya pakai winger yang posisinya WF, bukan MS. Oke, dan juga di sini gue mainin kan Polpok daripada Fred. Dan untuk taktiknya, di sini gue lebih suka possession game daripada Counter Attack untuk di eFootball 2022. Oke, langsung saja kita ke match-nya. Oke, dan ini seperti biasa. Kok di sini nggak terlalu ada jeleknya sih. Nah, bagus ya di eFootball 2022 itu bajunya itu udah ketat di tubuhnya. Nah, berbeda sama yang di PES 2021. Nah, itu uh gila. Ya, itu jadi keunggulan dari eFootball 2022 dibandingkan dengan PES 2021. Oke, dan ini aduh gue lupa matiin komentatornya sih. Ya, padahal gue pengen sambil ada suasananya, suasana dari penontonnya. Tapi gue nggak suka ada komentatornya. Jadi supaya suara gue kelihatan jelas, gue harus turunin volume dari gamenya ini. Karena gue nggak mematikan komentatornya. Oke, nggak papalah ya. Dan ini dia. Menurut kalian seperti apa? Kalau menurut gue sih nggak apa-apa sih kalau ini. Lumayan sih. Dan juga, Untuk kulit, kulit dari pemainnya itu sepertinya agak plain banget gitu. Maksudnya, kurang ada teksturnya. Oke, dan btw ini ngelag ya. Seperti biasa ini bukan masalah di eFootballnya, tapi di komputer gue sih. Laptop maksudnya. Gue pakai laptop. Untuk eFootball 2022 itu biasanya lebih baik di PES 5. Dan btw ini kenapa kehilangan bola? Coba. Oke. Dan gue juga rencananya akan coba mereaksiin video channel dari Fujimaru PES yang tadi gue bilang itu. Karena ada videonya bagus cuy. Gue coba reaksiin. Oke, dan btw ini pelanggaran. Ya, tangannya McTominay itu kenapa coba. Oke. Dan, ya. Lumputnya cuy. Lumputnya kayak gimana gitu. Kayak jelek banget. Dan untuk seperti ini tuh kelihatan bagus banget cuy. Beneran, kelihatan bagus banget. Daripada yang kita pakai Dynamic Way. Ini lebih kelihatan kayak real. Dan kalau misalnya kita matiin nama pemainnya itu bisa aja kelihatan real. Kalau rumputnya itu lebih bagus. Percaya sama gue coba. Oke, dan sekarang ada Greenwood. Oke, walk crossing ke tengah ada Ronaldo yang di tujuh. Masih ada Wandi Saka. Oh. Sayang sekali direbut. Dan sekarang masih ada Musiala. Oh, Musiala sampai ke bawah. Karena di real life-nya dia main di attacking midfield. Atau di wingernya untuk Bayern Mungin. Dan btw ini kita berhasil melibut bola. Cristiano Ronaldo berikan kepada Marcus Rashford. What a goal. Dan btw ini levelnya. Gue lupa ngaturnya level yang mana. Nah, kayaknya ini levelnya masih gampang sih. Karena gue gak begitu pro di e-football. Dan itu dia. Kalian bisa lihat. Plain yang gue maksudin di kulitnya itu seperti ini cuy. Dan juga di waktu ini. Waktu rumputnya jadi buram itu gue juga gak suka. Dan untuk grafiknya sih. Warnanya sih harus lebih dikontrasin. Dan juga perkejakan fisikalnya. Yang tadi gue bilang. Kalau itu lebih bagus. Itu sebenarnya kita punya game yang sangat bagus cuy. Untuk e-football 2022. Dan untuk pergerakannya sih. Lumayan sih. Lumayan. Maksudnya gak terlalu bermasalah. Tapi waktu di fisiknya. Nah, itu dia. Yang gue suka dari bajunya. Itu bajunya ketat. Daripada yang di PES 2021. Oke. Sekarang masih ada Robert Lewandowski. Oh, bagus banget. Gila. Sepertinya McTomb ini kalau dimainin sebagai defense midfulder atau kelendeng jangkarnya itu bagus banget cuy. Dan sekarang masih berbahaya. Jamal Musial lah. Belum bisa direbut. Memasukkan kotak penalti. Dan untung saja. Ya, masih bisa disave oleh Tavidic ya. Dan btw ini gue juga pengennya main pakai formasi 352 ya. Tapi untuk e-football 2022 itu. Untuk wingback itu gak ada instruksinya. Gak kayak di PES 2021. Mungkin waktu sudah di masterik mungkin. Dan sekarang kan masih belum full ya. Masih belum ada masterik dan lain-lain. Oh, berbahaya sekali masa ada Muller. Oh, itu save dari DG ya kalau gak salah. Oke, masih ada Marcus. Oh, senjata kali. Direbut. Salah pasing kita. Masih ada Benjamin Pavard. Oke, nice. Bisa kita rebut. Sekarang ada Ronaldo. Kita kembalikan saja kepada Marcus Rashford. Masih Marcus Rashford. Masih Marcus Rashford. Ketengah. Astaga. Dibiarin dong sampai keluar lapangan. Itu gue juga sebenarnya pingin fake shot. Tapi gue gak tahu caranya gimana. Mungkin gue harus ngeliat tutorial di YouTube. Dan juga kontrolernya itu agak gue ubah-ubah dikit. Untuk sesuaiin dengan pas yang sebelumnya. Karena kalau kontrolernya yang ini tuh gue adaptasinya masih susah sih. Oh, by the way tuh. Tackle yang sangat bagus membuat Lewandowski jatuh. Namun bukan pelanggaran. Dan sekarang The McTominay berikan ke Grimwood. Oh, mencoba berikan ke Wanbisaka. Tapi direbut oleh Thomas Muller. Masih Thomas Muller. Oke, nice. Bisa kita ambil. Oke. Perbaik, ada Lewandowski disana. Jangan sampai kerebut bolanya. Ah, tuh, senang sekali. Direbut kembali. Oke, ini gue juga jarang ya main e-Football 2022. Gue malah justru lebih sering main pas 2021. Karena maklum lebih enjoy di pas 2021. Oke, sekarang masih ada Ronaldo. Kita kembalikan ke Bruno Fernandes. You think kena tiang? Astaga. Astaga. Sayang banget. Berikan ke Musiala. Musiala berikan ke Lewandowski. Berbaik sekali. Oke, nice. Dari tadi McTominay. Nah, kalian bagus banget. Thomas Muller waspa dada Lewandowski. Masih Lewandowski. Itulah yang terjadi ketika anda membiarkan Robert Lewandowski tidak terjaga dengan baik. Dan itu, by the way, Alindolove ya, atau Maguire yang menjaga Lewandowski. Maguire? Iya. Mana bisa? Dan itu rambutnya kayak Clay sih, Pak. Rambutnya si Tiki ya. Makanya gue bilang kalau grafik itu lebih bagus di siang hari. Namun untuk atmosfer itu lebih bagus di malam hari. Oke, masih ada Yoshua Kimi. Masih Yoshua Kimi. Over by sekali. Oke, nice. Siapa tadi yang tackle? Bagus banget, gila. Bersih banget. Dan itu dia untuk beberapa pertama. Manchester United memimpin dengan skor 1-0 atas Bayern München di Old Trafford. Oke, kita langsung saja ke Bapak Kedua. Dan itu gue suka sih. Tampilan Old Trafford-nya. Dan ini Lewandowski. Ya, agak plain sih. Dan juga grafiknya itu warnanya yang harusnya bisa diperbaiki. Karena ini warnanya agak retup-retup gitu guys. Kayaknya sih untuk yang di next-gen atau PS5 itu lebih bagus. Makanya tadi gue bilang, gue mau reaction video yang e-Football 2022 di PS5 atau next-gen. Itu bagus banget, gila. Langsung gajah kita ke depan. Namun tidak ada Ronaldo. Oke, nice. Bisa kita ambil. Oke, sekarang kita akan ke Marcus Rashford. Come on, Marcus. Masih Marcus Rashford, berikan ke tengah. Bruno Fernandes. Come on. Itu dia. Goal kedua dari Manchester United. Di menit ke-50 ini. Itu dia. Bruno Fernandes. Dan ya. Lagi-lagi dari Ronaldo yang merebak bola dari pertahanan dari Bayern München. Dan kita langsung counter-attack. Oh, sekali-sekali masih ada Robert Lewandowski. Oh, oke nice. Bisa kita tutup. Tapi kita lebut. Direbut kembali. Masih ada Lewandowski. Kembali masih Lewandowski. No. Itu dia yang terjadi ketika kita bermain-main dengan pertahanan kita sendiri. Ketika tim lawan memiliki Robert Lewandowski. Itu jelas pelanggaran. Mendorong dari Yoshua Kimi. Dan sekarang free kick. Masih ada Yoshua Kimi. Oke nice. Bisa kita block dengan pakar free kick kita. Dan masih ada crossing ke tengah. Waspada kita langsung saja buang. Namun ya. Masih belum bisa menemukan penyerang kita. Sekarang masih ada Leroy Sané. Masih Leroy Sané berbayar di winger. Di sisi sayap. Yes. Kita bisa ambil. Namun tidak bertumbuh. Diberikan ke tengah. Waspada. Oke. Oke. Kita langsung saja berikan. C'mon. Ambil. Ambil please. Ambil. Ronaldo kembali lagi. Mengambil bola dari defender. Dan mencoba passing. Bisa kita ambil. Untung saja. Dan berikan kembali ke belakang Lindelof. Berikan kepada Harry Maguire. Harry Maguire. Masih ada Luke Shaw. Lindelof. Oh no. Lagi-lagi. Namun bisa kita ambil. Ya itu bahaya banget sih pak. Kalau. Kira dengan bola di. Pertahanan kita. Oke. Itu gue padahal pingin passing ke Luke Shaw. Itu dia padahal bisa lari situ. Oke. Sekarang masih ada. Polpok pemberikan ke Rashford. Ketengah. Atau Ronaldo. Ronaldo kembali ke belakang. Oke. Kita mencoba bermain dengan baik. Astaga. Gue barusan bilang. Kita akan mencoba bermain dengan baik. Langsung ke lepuk bolanya. Namun kita bisa mengambil bola kembali. Astaga. Itu gue pengen passing ke Ronaldo. Tapi passingnya kenapa ke situ coba. Oke. Masih ada Kingsley Common. Oke. Bisa kita block. Namun bola ke Chosokimi. Bisa diambil kembali. Dan tidak berkembali. Bisa kita ambil kembali. Oke. Nice. Kosong. Come on. Come on. Kenapa Ronaldo yang mengambil. Itu padahal gue pengen kasih ke. Yang ada di sayap kita. Tapi kenapa Ronaldo yang malah ngambil. Dan. Pergantian Thomas Muller oleh Leon Goretzka. Sekarang ada Cristiano Ronaldo. Oke. Bisa kita ambil. Come on. Marcus Rashford. Masih ada Marcus Rashford. Berikan ke tengah. Cristiano Ronaldo. Berikan ke Luke Shaw. Masih Luke Shaw. Crossing ke tengah. Dan ada Mason Greenwood. Come on. What a goal. Dari pemain sayap kanan kita. Mason Greenwood. Di menit-menit ke-85. Ya. Jadi skor sekarang adalah 3 ke-1. Kita kill the game. Dan ya. Sepertinya akan menjadi kemenangan untuk Manchester United. Yaitu. Ehm. Umpan crossing yang bagus banget dari Luke Shaw. Cristiano Ronaldo. Cristiano Ronaldo berikan kepada Luke Shaw. Dan Luke Shaw langsung mempun crossing. Dan berdual di sana. Greenwood bersama left back dari Bear Munchen. Dan kita memenangkan duel itu dan goal. Untuk Manchester United. Oke. Masih ada Lindelof. Lindelof berikan. Oh. Senang sekali. Hampir saja kerebut. Namun. Bisa kita amankan. Masih ada Wanbisaka. Kita akan mencoba bermain aman aja. Kita buang-buang waktu. Ya. Oke. Oh. Senang sekali. Masih kembali Bear Munchen. Mengambil bola. Oh. Bukan pelanggaran itu. Padahal didorong tadi. Oke. Nice. Oke. Ball Pogba. Oh. Asing kemana itu. Oke. Dan ya. Kita terpaksa melakukan pelanggaran. Supaya Bear Munchen tidak. Membuat peluang yang berbahaya untuk pertahanan kita. Masih ada Goretzka. Masih ada Goretzka. Berbahaya sekali. Kenapa itu kosong. Masih ada siapa itu. Oh. Berbahaya sekali. Oke. Nice. Bisa kita save. Dan langsung saja. Ya. Itu dia untuk akhir. Dari pertandingan kali ini. Manchester United 3. Dan Bear Munchen 1. Ya. Dan Marcus Rashford. Mencetak golden assist di pertandingan kali ini. Dan dia menjadi man of the match di pertandingan kali ini. Itu dia. Dan itu dia untuk video kali ini. Terima kasih buat kalian semua. Yang sudah menonton video ini sampai akhir. Dan aku harap kalian semua suka dengan video ini. Dan juga. Jika kalian memiliki komentar. Silahkan langsung saja tulis di kolom komentar di bawah. Dan aku akan baca semua komentar kalian. Dan ya. Aku juga akan mencoba. Untuk me-reply komentar kalian. Jika ada yang akan aku reply. Dan ya. Sampai jumpa di video selanjutnya. Sampai jumpa di video selanjutnya. Sampai jumpa di video selanjutnya. selamat menikmati